Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ini ya Selamat malam Dan selamat tahun baru 2024 Hari kedua di tahun 2024 Semoga di tahun ini Semakin semakin lah semua ya Semakin bertambah lah Semakin berbahagia Semakin semangat Semakin semangat Karena mau ada perhelatan Terbesar sebenarnya di Asia Terbesar untuk Asia Ya sama kayak Amerika Latin, Piala Eropa Piala Asia Piala Afrika, Piala Asia Ini kurang gaung Sebenarnya gaung Karena kita jarang masuk aja Jadi gak terlalu gaung Makanya IPC dan PIPA Senang kan Indonesia masuk putaran Putaran final Pial Asia Sampai Sampai Gaungnya besar Besar Netizen ya Dan bukan negara Indonesia aja yang Antusias untuk Indonesia menang Jadi? Belanda juga Karena banyak yang Belanda Mungkin di backup oleh Kalau Eropa Belanda lah Backup kita ya Pantesan akun AFC itu sering-sering kok Update-update tim nasi Indonesia Ya karena netizen Indonesia kan umatnya luar biasa banyak Sampai Ngelight-ngelightnya banyak ya Badmintonnya tutup kan kemarin akun ya Oh iya Makanya jangan sakitin Indonesia Jangan sakitin Kalau bisa wasit tolong berpihak ke Indonesia nanti Ada juga katanya sekarang Para banyak pemain-pemain mediocre lah Kelas-kelas 2 lah ya kan Sengaja nge-tweet tentang Indonesia Biar naik 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 Yang ada pemain Indonesia aja Selalu itu aja Padahal gak pernah main Padahal gak pernah main Sampai netizen bilang Ini supaya Supaya naik nih katanya Supaya keluar pemain Indonesia turun Terus tau Kayak inilah Asnawi kan Enggak diperpanjang kotaknya ya Jernam Dragon Mulai turun ya Oh dia Enggak diperpanjang Belum tau mau pindah kemana Tapi yang pasti di Dragon itu Udah gak lagi Ini perlahan mulai turun Tokyo Verde udah turun Udah turun ya Karena Arhan gak di situ Arhan gak di situ Arhan kemana Gak tau Kemana Belum ada Bengkara Itu awalnya si Egi loh bang Egi Gedangs ya Gedangs Tuh Digi Turun lagi Masa lagi sih Witan Turun lagi Ini cuma narik popularitas nih Karena Apa Banyak yang ngikutin tuh Wolf Wolf Tiba-tiba banyak Supporter Wolf Di Indonesia Kenapa Kenapa Karena just penasaran Penasaran Kapan Lain Jastinabger Masuk lagi Apa ya kan Sempet Sempet trending juga Siapa Si Bagot Bagot masuk juga semalam Maksudnya Bagot sempet trending Jadi klub Apa If it's not If it's not If it's not If it's not Kok banyak si Si apa Si Ikan Bagot Ikan Bagot Pada klubnya Makanya Memang Indonesia ini Mempengaruhi Sangat-sangat Dunia maya Makanya ketika Piala Asia Ikut Indonesia Main Walaupun nanti Belum tahu Belum Gimana Asilnya Tapi Dipas sama IFC Senang Ini berarti Gaungnya Luar biasa Sar Kok sehatis-hatis Yang nari-nari itu aja Kalau ke Indonesia Tahu dia Sumber Sumber ini Flower sama Apa Penari mana ini Yang keribu itu Siapa namanya Noe Noe Penari yang di Jatah Gak lah Mama langsung kayak gitu Konteks penari Dancer Dancer Danar sama Dancer 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 apa Dancer apa Dancer itu Lebih dari satu Kalau penari Setunggal pun bisa Dia Makanya bilang penari Tergantung orderannya Aku ingat Dancer Nggak siapa Kan kita Yang apa itu Yang Yang ke Malaysia Uka Dia mantan dancer Katanya Itu Pas foto Tadi Dia kan Buat video Vlog gitu Dan Denari gini Tetap aja Gemoy Apa ya Masukkan ajangnya Pergemoen Pergemoen Ya Langsung aja Ya Baik-baik di Malaysia Anaknya di Marai migrasi sana Kenapa Mungkin Bikin di Indonesia Naik apa itu Duduk di atas tiangnya Naik apa itu Skalator yang Duduk di tiangnya Dimarai lah Habis itu bilang Cikgu lagi marah Di vlog ya Cikgu lagi marah Awas stroke Cikgu Awas stroke Keteng Gimana Gimana Yang lebih Kalau bisa Kau pulang lah Kau ya Di berita Kau ke sana Ya Kami doakan lah Selamat WNM WNM Kau Jadi Supporter Harimau Malaya Batang-bentang ke Malaysia Pake baju kuning Topi kuning Benalu ini Aku benalu Tapi nanti Manatau dia pulang Bawa iklan Dari Malaysia Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Manatau kadis-kadisan Sama camet-camet sana Gak ada Gak ada Gak ada Topi kuning Pulang-pulang Nasi kuning Penyakit Penyakit Kuning Bagus Zilat Kalau dia cakap Malaysia Kita pukul Kalau pulang Sudah kan Bang Dia Baru Cuma Tiga harinya Di Malaysia Sponsor Siapa Malaysia Ini Sponsor 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 Dari Pak Bobby Oke Oke Gimana Perkembangan Kita disana Orang Libya Nanti Malam Ini Eh bukan Malam Berapa menit Lagi Sekitar Berapa jam Kurang lebih Satu jam Kurang lebih Satu jam Kedepan Kita akan Berujudicoba Yang pertama Jadi Diagendakan Tiga kali Lalu Libya Dua kali Tanggal dua Tanggal lima Sama Sekali lagi Lawan Iran Tapi Batal Iran Enggak Disana Tapi Turki Itu Enggak Disiarkan Langsung Kenapa Ya Tertutup Tertutup Memang Ada Ketika Kita Mau Main Beserta Oh Takut Nanti Tertinya Terlihat Jepang Semalam Sama Si Kawan Kita Tetangga Itu Sok terapi Enggak Itu Padahal Jepang Pemenin Cadangan Semua Belum Tapi Belum Bapak Bapak Pertama Imbang Memang Kosong Bapak Kedua Mulai Masuk Pemain Kosong Langsung Pelatihnya Dari Jepang Juga Siapa Main Yang Bakas Di Liverpool Minamino 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 Sekarang Main Di Perancis Sudah Banyak Jepang Yang Tapi Pemain Pemain Tok Belum Turun Itu Bakal Main Ya Main Tapi Kuba Katanya Masih Cedera Dua Orang Sama Pemain Brackton Berarti Udah Minamino Memang Butul Target Orang Mengambil Ini Gak Ikut Euro Gak Ikut Paksa Ini Jadi Lawan Libya Kita Nama Nama Piala Di Lemari Jepang Libya Teringat Ini Bukan Teringat Bolanya Tapi Teringat Pemain Karismatik Muammar Qaddafi Ternyata Libya Itu Banyak Kalau Yang Kita Dengar Selama Ini Libyan Agak Konflik Ternyata Secara Sepak Bola Di Atas Kita 120 Kayak Afghanistan Iran Konflik Konflik Ketika Palestine Kalah Kita Palestine Israel Konflik Gak Mungkin Di Kapan Dimananya Di Kotanya Di Gaza Di Daerah Sama Kayak Dulu Indonesia Aceh Konflik Kan di Aceh Doang Kan Gak Dimana Mana Aceh Pun Gak Semua Aceh Kan Orang Mikir Kenapa Karena Gak Pernah Lihat Geografis Oh Palestina Konflik Menang Kita Eh Gak Tau Juga Lidia Tingkat 120 Dan Sebelum Main Sama Indonesia Ini Kan Mereka Sedang Sama Ya Tapi Bintangnya Banyak Lidia Banyak Ada Pemain Lokal Semua Tapi Kita Semuanya Dan Aku Awal Awalnya Ketika Aku Baca Cari Tau Pemain Ngeri Ada Di Al-Ahli Ada Al-Ahli Ternyata Al-Ahli Itu Bukan Yang Di Arab Al-Ahli Libya Ada Negara Negara Arab Itu Jajirah Yang Nama Klub Al-Ahli Itu Banyak Jadi Al-Ahli SC Ini Prentice Satu 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 Tapi Negara Muslim Ini Bang Berarti Dari Afrika Afrika Ini Arab Ini Persarikat Dekat Dengan Jajirah Arab Tapi Dia Masuk Afrika Mesir 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 Maroko Maroko Dekat Eropa Tapi Afrika Mesir Dan sekarang Mereka Sedang Sama Juga Perapiala Dunia Juga Polifikasi Piala Dunia Afrika Tiga Tapi Bang Kalau Ranking Kita Di Atas Kita 146 Menang Juga Tapi Yang Dihitung Hanya Pertandingan Kedua Yang Taka Lima Yang Ini Resmi Ini Coba Tidak Didaftarkan Di Cuma Dia Layernya Tidak Layar Satu Seperti Kelas As F Jadi Ada Nilai Tapi Tidak Banyak Ini Kan Manager Bang Berarti Sewala Indonesia Sama Dewi Sewa Sewa Lepangan Lepas 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 Orang Latihan Tanya Tanya Berapa Sewa Biar Kita Sewakan Lebih Mudah Sananya Kita Mas 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 Persiapan Indonesia Gimana Bang Semenjak Berapa Minggu Dua Minggu Dua Minggu Tua rumah Siap Bang Apa Pial Asia Katar 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 Itu sama Cacanya Satu Mata Turki Katar lagi Panas Turki Lagi Dingin Agak Dingin Kenapa Turki Bingung Adaptasinya Aneh Aneh Kek Kemarin Kita Pial Dunia Pial Apa Kemarin Di Kupang Di Kupang Panas Panas Kepang 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 Bagus Kepang Pak Hari Usadi Bawa Ke Medan Kanan Dekat Malaysia Main Kemarin Bawa Ke Medan Main Ladi Teladan Cantik Katanya Saring Teladan Kalau Udah Jadi Maksudnya Revitalisasinya 2024 25 25 Oh Dua Tahun Lagi Dua Tahun Diambil Berada Lhasa Stadion Sama Pesnya Diambil Selesai Kebun-bun Belum Jadi Mana Oh Yoh Wismat Pempro Lebih Parah Lebih Angker Bagus Ini Oke Persiapan Seperti apa Libya Indonesia Sudah Dua Kali Bertemuan Dua Minggu Dua Kali Pertemuan Dan Sekali Udah Pernah Ujian Hasilnya Kurang Bagus Tapi Yang Dua Minggu Sudah Di Perkembangan Sudah Sudah Oke Sudah Lumayan Pemain Abroad Sudah Datang Semua Tapi Tadi Pagi Ada Kabar Sempatinama Tidak Terlalu Baik Untuk Indonesia Sempatinama Itu Bukan Cedera Sebenarnya Dia Tetap Bergabung Ada Namanya Katanya Kalau Tidak Memungkinkan Nanti Tanggal Lima Itu Kembali Dia Langsung Kekatar Pulang Ke Belanda Tadi Pagi Karena Ibunya Masuk Rumah Saki Op Nama Masuk Rumah Saki Untuk Dua Pertandingan Dicoba Ini Memainkan Yang Ada Tersisa Dua Itu Ada Edun Fertianca Sama Rata Marah Kayaknya Itu Pasti Dipasang Kita Kita Pernah Jumpa Libyan Pernah Pernah Sekali Sekali Kalah Sekali Satu Lagi Menang Tanpa Habis Kenapa Bapak Kedua Bapak Pertama Kosong Ceritanya Waktu Piel Kemerdekaan 2007 Begitu Masuk Ke Bench Turun Minum Bapak Pertama Pelatih Dipukul Bapak Sial Katanya Gitu Jadi Tidak Tidak Melanjutkan Keputusan Waset Kemarin Ya Orang Tidak Melanjutkan Keputusan Waset Tidak Balik Lagi Kelapangan Demikaman Katanya Salah Satu Ofisial Indonesia Salah Alamat Apa Salah Salah Tidak Main Tinju Salah Jangan Balas Dendam Nanti Turki Tidak 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 Dekat Dekat Daerah Kami Tidak 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 Tentu Tujuh 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 Lagi Lagi Tujuh 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 Bsm 2007 Kepel Kepada Kepada Ini Kita Story Kita Di Piala Ini Hasia Akhir Paling Paling Mantak Belum pernah lolos, sama sekali belum pernah lolos dari Pase Group Pase Group ya, ingat? Pase Group Jadi mentok semuanya itu di Pase Group Apanya pencapaian terbaik itu ya menang sekali itu, Mak Menang sekali ketika di Piala Asia 97 96 ya, itu menang sekali, itu yang goal spektakuler Widudu Dan goal kedua juga spektakuler sebenarnya, Ronyo Wabia kan? Tendangan langsung juga dari kota, dari luar kota Tapi kemenangannya cuma itu, ketika 2007 Yang di Jakarta, itu juga menang sekali juga Itu enggak pendapat Puskes kemarin ya? Enggak, enggak kalah sama apa gitu katanya Widudu Masuk nominasi juga deh tuh Puskes kayaknya masuk nominasi aja tuh Cuman enggak tahu, lupa lah Cuman itu bicycle pertama tuh ya Dah lama kali 96 Oh banyak, kalau bicycle kick itu banyak Enggak, jaman-jaman itu kan enggak ada Wah ya, aku pertama kali menyukai Real Madrid Sampai sekarang, itu gara-gara bicycle kicknya Hugo Sanchez Tahun berapa tuh? Lapan, lapan apa lapan sembilan? Nonton di TPR ya Lama kali ya tuh Tapi yang Malaysia itu menang juga ya Yang belok boleh ya? Iya Itu menang itu, luar biasa Tapi belok itu kena angin kuasa bang ya? Enggak, enggak efeknya juga Tapi beloknya akan batas kali Mulanya salah cetak mungkin Iya Atau enggak pas di ujung pentilnya itu kadang orang-orang bilang Enggak, ngambil putaran angin juga sama kayak kami main itu Main baseball itu Itu ngambil putaran angin juga salah satu Di samping cara lepasnya Enggak, enggak mungkin juga nih Angin di stadion kan enggak mungkin sama dengan Enggak, kalau gini Buteran tubuh bola kayak Ronaldo lah Gini, kadang-kadang mau jatuh sendiri kan Nah, begitu abis breaknya Jatuh tubuh bola Kadang-kadang nanti angin mau ke Jakarta tuh Nah, itulah ya Enggak, itu ibaratnya Enggak, ibaratnya dia Angin itu enggak ada Enggak, tiping Iya, itu Enggak, ngomongin sekarang banyak Jangan pakai angin ya Enggak, karena Nanti di atas Untung-untung enggak ada bapak yang sering duduk di Iya Oh, ada komplain dia Kalau enggak Mas Sherry, Mas Sherry Dia bilang, masuk apanya Bukan Kita lihat Roberto Carlos kan Pas dia, salah lawan Perancis Semalam dibully orang dia Pas dia acara kita semalam Kenapa? Yang episode sebelumnya Itu host yang pakai topi Mau ingin kupukul Pelonga-pelongo aja Gak tadi Coba tuh Pak Di Ada yang bilang tuh Dia bukan pelonga-pelongo Dia sengaja memang Pelongo Kurak-kurak itu Ini memang kemarin itu Karakternya dibuatnya kayak bapak itu Iya Nanti tiba-tiba ngamuk Gini-gini dia Siapa? Yang pakai topi Yang di Malaysia ini Iya, dibilang orang ini Jangan Yang pakai topi Kok pelonga-pelongo gitu Nanti KTP ini gak dibuat Nanti Nanti KTP ini gak dibuat Baru diangkat Sampah lagi nanti Kutipnya Kok bisa lah jadi KTP ini Gak bang Gak ada lagi bang Gak ada orang lagi Gak ada orang lagi Gak ada orang lagi Gak ada orang lagi Gak ada di sini KTP ini Jadi Yang colok untuk kandidat KTP itu Dia sama biniknya Siapa pun terpilih Dia juga Berdua ya Oke Balik lagi ke Libya tadi Bentar lagi omah ini Line up lah Line up Formasinya lah Kira-kira bang Dan Libya ini Cukup kuat ya Selain dia 120 tadi Peringkat 120 Kemudian sekarang Dia peringkat 3 Di zona D kalau gak salah Afrika ya Di Afrika Tujuh pertandingan terakhir itu Dia gak pernah kalah Hmm Lima kali menang Dua kali seri Aku ku tengok line up Line up dari netizen tuh Abot semua Gak ada Line up siapa? Indonesia Banyak ibarannya Itu kalau ibarannya Inilah gambaran Kalau semua naturalisasinya Terusnya main Tapi udah ada naturalisasi semua Tapi kayaknya Oh bisa jadi Bisa jadi Kalau kita lihat sekarang lah ya Posisinya sama semua Dari bawah ini Dia semua Di Kiper Ini ada dua orang nih Cirus Margono Katanya sudah oke Cirus Margono Cirusnya keren Margono nya keren Cira orang orang Indonesia ya kan Cirus Margono sudah oke katanya Pemulihan kewarganegaran Istilah dia Dia bukan Dia bukan naturalisasi ya Dia kayak Kayak Balikan Bagot Kayak Elkan Bagot Dia jadi punya dua kewarganegaran Seperti Elkan Seperti Welber Jardim Seperti Amar Betik juga Dia gak pernah main emang Jadi dia tidak Tidak harus dinaturalisasi Dia hanya Memulihkan kewarganegaraannya saja Dan katanya selesai tuh Cirus Margono Cirus Margono Keeper Panathinaikos B Senior ya Sama kayak Kastilanya Madrid Atau Lamasianya Barso Barso Nah itu satu Kemudian Martin Paez juga mau masuk Yang Sampdoria itu apa ya Pemain Belanda Dan sekarang main di Dallas Yang Italia itu gak jelas Nah ini gak jelas nih Kalau dia mau Oke lah Kalau enggak gak usah dipaksa lah Orang-orang kayak gini Mau mau aja istilah Istilah Indonesia Mau mau ada lah Iya Kalau mau naik Masuk lah Kalau memang Gua rasa kalau lolos Indonesia nanti putaran ketiga Mau Mau ini Masuk ini Mau Ini Tenangan 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 Messi ya Iya ini Martin Paez udah main Sama Messi tuh Berapa kali Nah itu udah diga keeper ya Itu keeper ada dua ya Kalau Taruh lah oke Taruh lah oke Udah ini Martin Paez yang main Satu Di kanan ada Sandy Walls Di kiri ada Sandy Walls Di tengah udah orang tua Udah lah Ada Jadi ada Bagot Ada Yuli Alba Justin Hapner Jai Ijes Banyak yang baik ya Nathan Chu Nathan Chu Ya kan Jai mungkin bisa disorong ke depan sedikit Jadi Gelandang Pertahan Gelandang Pertahan Dua Gelandang Tengahnya Kiri Kanan Itu ada Tom Haye Tom Haye sudah datang Markloch bisa jadi cadangan Cadangan lah Karena main di Liga Indonesia Ada Markloch Ada Ivar Jenner Nah Ivar Jenner ini Sosok Ivar Jenner ini yang bisa diperbutkan nih Kalau Jai sama Tom Haye Berat ya Udah berat gesernya Siapa yang bisa geser itu coba Harga pasarnya udah ngeri Harga pasarnya ngeri Harga pasarnya ngeri Dan dua-duanya ini pemain inti di klubnya sekarang Iya Satu di Venezia Satu di Herenfin kan Nah Ivar Jenner ini yang bisa digeser oleh Katakanlah oleh Marcelino Ferdinand bisa main disini Menggantikan Ivar Gantung dia sisi latihan yang Iya Karena siapa kan di Jong-Ultrek Kalau dia udah lolos Udah lolos senior Beralah Nah si Marcelino sekarang kan pemain Di tim utama juga di Liga Belgia Nah kalau di kiri itu ada Radmar Orat Mangun Ya kan Nah tinggal dua slot untuk pemain Rappel Stryk lah depan Rappel Stryk udah pasti Mereka semua pemain Indonesia sebenarnya Cuma Indo Sama kayak dunia sinetron kita Pada 90-an sampai awal Pengahan 2000 Itu isinya kan Indo semua Muka-muka Indo ya kan Cuman ya tetap ada Orang tuanya itu Indonesia Iya Iya Enggak dari kakek Enggak dari nenek kadang enggak Tapi tetap juga si duluan anak sekolah Yang paling keren ya Iya Itu ada juga bolehnya Ada juga bolehnya Ada lah si Nama Mandra Sombong amat Mandra Mbak Syuki Benyamin Benyamin Mbak Tile Mbak Tile Nah itu lah yang aslinya Aduh Produk hokal Tapi itu orang Indonesia Tapi itu orang Indonesia Jadi kita tidak melakukan seperti Naturalisasi yang Malaysia ya Murni ya Dan kita sudah melakukan hal yang sama Yang dilakukan oleh Malaysia sekarang Malaysia sekarang kan baru 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 Apa ya Baru Menaturalisasi pemain Satu orang pemain juga Pemain yang main di GDT kalau nggak salah ya Sudah 4 tahun main Eh 5 tahun main di Malaysia Total main dia 7 tahun Main 2 tahun dia Di Liga Malaysia Kemudian pindah Main lagi Balai lagi 4 tahun Berarti total 6 tahun Umur 34 Betul lah Makanya kok Itu kayak jaman kami dulu Itu Jaman Indonesia Benjales B2 Thailand juga melakukan hal yang sama kan Elias 2 lah kan Di Liga Vietnam pun juga keepernya Vietnam keepernya Filip Nguyen Filip Nguyen Filip Nguyen Filip Nguyen Ya ntar lagi pun Ya kita lah Siap lah Bukan sembiring Ginting Margono Margono Cuman karena Margononya Jadi Indonesia kali Indonesia itu kayak Orat Mangun kan Orat Mangkurang Kurang Jawa apa tuh Oro Oerat Manu Tulisannya kan Muliyati Muliyati itu kayak Apa kan Muliyati Cuman dia merasa Itali banget Ya sudah Dia di Panensi itu Apa manajer Itu manajer PSMS loh Orang Lombok dia itu sebenarnya Nanti jangan udah habis karir Baru merapat ke Indonesia Raja Nenggoleng aja Raja Nenggoleng aja nyesal Nyesal coba tadi dulu Raja Nenggoleng aja Nyesal coba tadi dulu Nyesal aja Bia sampe juga Bia sampe juga Bukan Dia menyesalnya bukan Kenapa dia gak Apa Kenapa dia tidak Dinaturalisasi Tapi dia menyesal Kenapa Indonesia gak Seperti sekarang Dari dulu Itu maksudnya Indonesia dari dulu Seperti sekarang ini Mau dia masuk Ya dia di Belgia pun gak inti 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 dia kemaren Jadi kalau itu Kalau misalnya Pool 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 Kayaknya kalau Waktu nanti main di apa Bisa dapat tuh kayak gitu Main lawan Vietnam Piala dunia Piala dunia Piala dunia Piala dunia Tinggal paling sempau WNI aja Nunggu perbarengan aja Jaya udah Sama belajar bahasa apalah Lagi Indonesia Sama ini Jaya semalam bisa nyanyi-nyanyi kok Indonesia Raya Sama Kiper 3 Tambahan 3 katanya kan Karena aku tengok di Yang pemain grid A nya itu satu lagi Belum untuk striker itu Belum Itu belum tahu Masih 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 Mysterious Jangan sampai ke pemerintah lalu pak Mainan jadi PSSI dulu ya Gak apa-apa menteri gak apa-apa Gak apa-apa Gak maksud aku kalau nanti Ditunjuk ke tempat yang lain Tapi dia Kalau gak Pak Gemo yang naik Kalian gak jadi menteri juga gak dia Gak apa-apa PSSI terus Tapi Kalo Pak Putih pun naik Menteri Pak Putih ya Kalo gak dipakai Bagus kayak gitu Bukan gak Duitnya bisa dia ngutang Intervensi jago dia Enggak Koordinasi dia sama pemain-pemain luar enak Dan Banyak Apa kan Relasi dia kan Di luar Jadi tinggal telepon Masuk disini lah Nanti Saya masukkan kamu ke internet Oke Jadi siapa dia bang Stryker Eh Stryker Keeper Indonesia Indonesia dulu ya Indonesia dulu ya Atau apa dulu Libya dulu gak ngerti gitu Libya ini Libya Kita Memang kurang familiar ya Tapi Kita pakai Line up waktu dia Melawan Kamerun Terakhir ya Terakhir dia lawan Kamerun Seri 1-1 Seri ya Cuma Beli bom Kamerun Kamerun Sekarang udah lagi bapuk Sekarang udah lagi bapuk Bukan Kamerun yang Dulu Nigeria juga Nah Dia main waktu itu 4-4 2 Tapi Waktu aku bandingkan ininya Line up waktu lawan Kamerun Dengan pemain-pemain yang dibawa waktu Sekarang oleh pelatihnya ini Banyak pemain yang tidak Baru Iya Tidak dibawa Tidak dipanggil Ada beberapa pemain baru yang dipanggil oleh Si Siapa nama pelatihnya Melutin Oh Seri Dulcevic Oh berarti pelatih luarnya ya Pelatih dari Serbia Serbia ya Ini pelatihnya ini Spesialis Afrika kayaknya nih Karena dia keliling Afrika Iya Dia secara Secara Riwayat Dia sebagai pemain Sebagai pelatih kurang-kurang bersinar lah Sebenarnya Tapi ketika dia memegang Apa Pelatihan Kepelatihan Lebih banyak di Afrika Kalau tidak salah Sudah ada 3 Negara Afrika yang dia pelatih Ada Eh Empat ya Sama Sama Libya ini Sama Libya ini empat Jadi ada Ruanda Oh Ada Zambia Ada Uganda Uganda Baru di Libya Negara seram semua Terkenal ya Ruanda Ruanda ini mah yang Negara Komplik Negara Komplik Negara Komplik Ruanda film apa ya Linaro de Capio kalau nggak salah Yang di Ruanda Urganda juga Kemudian Uganda Satu lagi Zambia 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 juga tuh Sekarang Krisis juga tuh Libya Berkesentara apa Apa nggak ini Sepai pula rupanya Ini ada beberapa Pemain yang tidak Tidak dia bawa Karena dia uji coba juga mungkin ya Iya Mau ngetes-ngetes ombak deh Lihat contohan lah ya Ini ada Kipernya ada Murad Al-Wasehi Kemudian Bekanannya Abdul Aziz Kemudian Ali Musrat Salah Farun Dan Sobi Al Dawid Di belakang Ini habis semua kayaknya Habis Quran semua ini ya Abdallah Haddah Nah Tapi yang menariknya Ini tiga pemain utama Waktu gelandang Waktu main lawan Kamerun Kamerun Itu nggak dibawa semua Tapi ada juga yang Ada yang memang Nggak dibawa Tiga-tiganya nggak dibawa Kalau nggak main bola Ikut perang orangnya Revolusi loh orangnya Iya nggak tahu Nggak Ini kan dicoba Biasalah kita coba kan Bawa pemain muda Atau pemain apa Orang-orang ini nggak main Di Piala Afrika bang Libya nih Lagi nggak Piala Afrika kayaknya Masa Piala ini Piala dunia Zona Afrika Tapi Muhammad Salah ini Absen dia Piala Afrika Januari juga Oh sekalian gua Uji coba juga Iya soalnya kan Afrika main juga Atau nggak lolos Bisa jadi nggak lolos ini Nggak lolos Makanya dia nggak pakai Pemain-pemain utamanya Kak Dia main Pemain sedih aja Nggak dokonya cuman ini aja Sekalian udah uji coba juga kan Kalau uji coba Dia nggak lolos kayaknya Piala Afrika nih Nggak lolos Nggak lolosnya Nggak lolosnya Nih Nah jadi ini Eee Kemu Yang dibawa itu cuma Fadil Salamah Saya Tanang Cuma itu yang dibawa Yang lain-lain itu Eee Mungkin kita ambil yang ini lah ya Yang ada di bangku cadangan Waktu main lawan Kamerun Ada Omar Al-Hawza Nomor 10 Kemudian Abdel Sami Diak Dan Abdul Muyasir Bausibah Nggak ada Tunisia Oh nggak masuk Jambia yang masuk Itu Berarti pelatih Nur Nur Aldin Nur Itu Nurdin Itu Nurdin Kita tengok aja Maksudnya Tetap pakai tiga pemain belakang Lima Kalau lawan Jepang Tujuh kurasa Pola baru Pola baru Tujuh pemain belakang Adaptasi Tujuh Hidupannya Lima belakang Dua gelandang bertahan Kan tujuh jadi Tujuh Tiga empat Tiga juga sebenarnya itu Tapi tiga itu bisa jadi Lapan juga itu Lima Jadi lima 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 Tiga Tiga Lima Kalau satunya drop Tidak apa-apa Lima Tiga Tiga Satu Tidak apa-apa Kalau mau Rihno dulu kan Belikan aja drop Datang abraham Ini pemain apa Belikan aja Hehehe Bos Nggak ribut Belikan aja Belikan aja Drogba sendiri di depan Goli Lima Keeper 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 Tiga ya Nadio ya Nadio enggak masuk loh Nadio Masuk Siapa Hernando Hernando Pak ya namanya Hernando Ari Siapa satu lagi itu Tapi-tapi katanya Siapa Belum ini Belum naturalisasi Siapa itu Siapa Yang Keeper 2 Belum Itu masih dalam Tahap apa Iya Ada Apa Sahrul Salul Salul Tisna Muhammad Riyadi Salul Muhammad Riyadi Salul Muhammad Riyadi Salul ini dari klub Salul Persikabu 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 Persis Persikabu Itu Muhammad Riyadi Salul Salul Trisna Persikabu Muhammad Riyadi yang ini Persis Solo Persis Solo Kayaknya Hernando lah Hernando lah Pengalaman kan Hernando kemudian Kalau kita pakai 3 Aku sebenarnya lebih Lebih Apa ya Kalau ini saya pakai 4 4 3 2 1 Atau 4 2 3 1 Seperti itulah Mungkin dia merasa Sayang tuh Banyak kali Pemain Back tengah Kalau main 4 Berarti 1 2 Kalau main 3 Kayaknya Seperti biasa lah ya 4 Cuma Bagot itu kan baru Baru masuk Baru datang mereka Kemungkinan Kalau Bagot sama Habner itu Mungkin main Di tanggal 5 Nah ini Yang main itu Rizky Rido Kemudian Jordi Satu laginya Barangkali Wahyu 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 ya Wahyu Prasetjo Yang pertama ini enggak Pertama ini enggak Terima kasih Nah Kemudian Barulah Back Kirinya Arhan lah Back Kiri Arhan Karena Parti nama Back Kanannya Kayaknya juga Bukan Sandy Walls Karena Sandy Walls Sampai juga Baru sampai juga Kemarin Gwalson bingung Clubnya Banyak kali Agenda Tapi Yang sampai Kayaknya hari ini Belanda kan Turki dekat Dia Di atas tanggal 1 Baru bisa orang itu Dari tanggal 2 Baru bisa Oh Dari Belgia Oh iya betul-betul Enggak kurasa Pemikiran STI Berasa Karena di Turki mungkin dekat Enggak Orang itu masih ada kompetisi Enggak Enggak Masuk aku itu Makanya Jadi kalau enggak capekkan ke Indonesia Berapa jam orang itu Makanya kan dekat Turki kan masih Eropa-Eropa juga Itu juga aku rasa pemikiran Sentayong kan Biar enggak capek kali Berarti yang kanan tetap Asnawi Asnawi ya Asnawi kanan Arhan di kiri Kemudian di tengah itu Ifar sudah kembali Tidak tahu apakah akan langsung dimainkan atau tidak Marklok ada Marklok itu pasti bermain Dan Berdinara Mungkin tidak pakai Pemain muda kali Cinta yang Ifar atau Ciara Dan Marcelino 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 Marcino Tiscard Tidak 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 Udah Udah Dari awalnya Udah Tidak Terus Straycernanya Tircernanya игр Kicara Mungkin Adapt Bisa jadi ya Mungkin Kumain C suiccel Semua siapa ya si siapa yang pemain dimas yang kecil itu yang pegi mana yang topscore kemarin Ipanjaya Indra Ipanjaya awal-awal STI ajanya itu ya kemarin itu kan dia sempat cedera sempat cedera setelah itu menurunkan tapi di klub juga main juga semua dia mana sih main bali-bali satu pun enggak ada masa ya main bali-bali dewa ya daripada siapa Lord Dendy kan bagusnya cuman enggak posisi karena mungkin sentai mikir juga ini posturnya mungkin Cintayu mungkin ada udah mulai ada ini ada targetnya nih minimal dengan tingginya enggak nampak bola kita lihat latihan timnas ini sekarang enak gitu lihat badannya kan rata sama-sama bule pun enggak jempla kan malah sama ada lebih tinggi lagi bagaimana banget bagut ya memang bagut ketinggian kan nanti kalau bagut sama Jijs dekat-dekatan itu sama hampir sama tingginya tuh beda sekitar 4 cm sama Jai masih lebih tinggi bagut itu 1.96 kalau Jijs itu 192 cm macam 4 cm macam menara kembar lah enak dong kasih nanti enak nampak enak nampak enak nampak enak nampak enak nampak enak nampak margono juga padanya margono lah margono tinggi juga loh 1.190 cm itu makanya dia tapi namanya kecil siapa? margono aja margono aja C margono aja jadi keren oh Indonesia kali kayak nguyen ya nguyen Philip nguyen Philip nguyen Philip pokoknya orang tuh bang kok naturalisasi ada nguyennya apa ya iya curang memang dikasih marga bang kurasa makanya kita nggak tahu mana yang naturalisasi mana yang enggak itu dari muka kecewan bang dari muka lah iya muka talent kan kayak bayu kalau udah beda-beda itu berarti peranaan lah ya iya kayak Singapura lu pernah nanya oh Singapura awal loh sama Filipin sama Filipin satu tim cuma itulah konsep naturalisasi mereka kayak kita dulu lah iya kita ngikut mereka sebenarnya iya bener sebelum itu kan kita masih lokal Pratnya Jepang sebenarnya yang pertama kali membuat iya dia pakai Alex jangan silam Perancis sebenarnya kan naturalisasi semua itu tapi Perancis itu bedanya Perancis itu tidak apa ya tidak menaturalisasi orang memang dari situ itu semuanya warga imigran keturunan semua banyak lah dari Afrika kan masuk Perancis semua kan akhirnya mendapatkan warga negara ada keturunannya keturunannya itu lah sekarang jadi jadi artinya mereka tidak 100% murni darah Pratnya darah Pratnya nah tapi kalau yang sekarang-sekarang kayak Jepang misalnya ini banyak banyak netin-net Indonesia juga yang apa ya entah salah kaprah karena kurang referensi barangkali ya nah jadi sekarang kemarin heboh lagi tuh ketika Jepang menang 5-0 sama Thailand nah tengok Jepang 100% lokal ya bener sekarang 100% lokal tapi awal-awal mereka membangun tim Jepang yang sekarang 20 tahun yang lalu nah itu naturalisasi tujuh menaturalisasi programnya kayak gini programnya sama kayak Indonesia mungkin nanti iya dan bahkan sebenarnya tidak yang dilakukan Indonesia ini jauh lebih lebih apa ya lebih soft ya bukan lebih soft lebih terarah karena 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 yang dinaturalisasi punya turunan punya turunan sesuai dengan cowok sekali enggak sesuai dengan apanya juga regulasi dari pipa iya regulasi pipa back here itu di Jepang itu namanya Alex itu dari Brazil Brazil Alex kemudian Wagner Lopez kemudian dan enggak diganti nama orang itu enggak ganti enggak ganti nama itu sudah dilakukan oleh Indonesia kemarin ya waktu siapa namanya itu Indonesia salahnya Indonesia berhenti di naturalisasi itu dia tidak membangun fondasi 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 untuk lokal Jepang tidak dia target mereka waktu itu ini tahun 90 ya 90 94 mereka targetnya itu memasuk piada dunia yang di Amerika Serikat waktu itu enggak masuk ya enggak masuk enggak masuk enggak masuk tapi program itu jalan terus itu mereka membangun sistem di di kompetisinya di janji itulah pertama kali itu iya dan itu dimulai dengan apa ya kompetisi di di tingkatan paling bawah dari mulai anak-anak kemudian remaja kemudian mahasiswa mahasiswanya ada mahasiswanya ada mahasiswanya ada mahasiswanya ada diversitas lah ya iya dia main disitu nah itu terus mereka apakan sampai sekarang dan sekarang itu inilah hasilnya menu ya hasilnya 90 tahun berapa tahun yang lalu eh 23 iya 23 tahun yang lalu mereka melakukan itu dan kita baru berusaha sekarang 23 33 ha 33 iya kan 2020 dah oh iya betul 33 tahun yang lalu mereka melakukan itu dan hasilnya baru sekarang ya kita juga mungkin ya kita belajar dari dari orang-orang yang naturalisasi ini dari passing dan kontrol ya iya nah itu iyalah wajib itu aja artinya kita eh mengambil orang itu bukan hanya untuk untuk pembelajaran juga untuk instan ya untuk pelajaran dan orang itu juga masih muda kalau dulu kan bang yang di naturalisasi umur 30 tahun kan udah habis udah habis sama kayak malaysia sekarang lah itu kan gak efektif ya ya tidak tahu apakah malaysia itu sekaligus mengambil tapi juga sekaligus membenahi kompetisinya kalau dia mengambil tok ini aja kompetisinya tidak di benahin sama aja seperti itu jadi gak tahu pak eritohir itu kan punya program itu ya pasti program ke depan tapi gak tahu apakah sudah jalan tim-tim untuk kompetisi level level anak-anak kok dulu sering tuh ya sebenarnya dulu Indonesia melakukan itu iya sampai ada turnamen-turnamen anak-anak antar SMP terus SMA nah Indonesia dulu melakukan itu tapi putus putus dan karena banyak kali kong kali kong kan iya biayanya ada cuma gak keluar ditambah lagi dulu stadion jadi perumahan semua itunya SSB kan punya habis kan jadi stadion tempat-tempat orangnya tuh disewakan kos-kosan jadinya ding juga ya ya andil kita juga lah sebagai masyarakat yang hanya penggemar bola tapi harus tertip juga bang ya kan jaga jaga kalau udah bagus sedim-sedim kita jangan dihancur kan minimal boleh panati minimal diambil besinya gitu iya iya jangan merusak gitu kalau mengambil gak apa-apa tapi jangan merusak jangan membakar iya iya apa-apa kayak inilah nanti teladan ini kan superior jadinya kan superior subuh-subuh nanti dada yang ambil apa beton penutup parit aja iya berat iya besinya itu aja segini cuman segi beton penutup parit dia betonnya gak diambil besinya aja yang mudah milih itu besinya aja besinya kan ada tidak begitu kan didalam dalam NCAA drei itu aja mau diambil jadi diancurin lah ya diancurin di bubut lah diancurin lah diambil besinya yang doang ketimpa kaki mudahWho ini pun sering juga lihat men soldiers kayak udahlah jangan narko m는데요 larinya kemana wake narkoboy kalau skor berapa Cekor 2-0 2-0 Indonesia Lawan-lawan Kamerun Seri loh ini Itu kan Ampotnya Kamerun kan udah gak kayak dulu Kamerun Indonesia pun masih berani aku sekarang Kamerun sekarang ya Berapa? 2-0 2-1 aku 2-1 kayaknya Adalah harus ada kebobol Biar ada evaluasi Sintang lagi Jadi bawa kedua Nanti kan selanjutnya Biar dia berubah-berubah juga Kalau perlu pun kalah Ambit kena serang itu kalau kalah Kalau Indonesia Gini kan udah 20 hari kalian latihan di Turki Kalah pula Apalagi kalau kalah aja kayak Thailand semalam Kebanyakan Indomie Itu lagi kena lagi Yang kena Witan besok Ini Witan berdoa biar Kalau gak aku kena nih pas ini Itu lah makan mie aja Witan penuh dengan tekanan nanti pialasin Harus setak gul bab Kalau salah sikit Makan mecin kau Saya dipanggil ya Sadi Panggil lah Sadi Kalau saya 32 ya 32 Ular lah kau Dari 23 Mau nyeein Saya 32 saja Bang Agus Aku Dari agak banyak 21 lah 21 juga ya 21 ya Indonesia menang ya Gak ada Raymond ya Biasanya Raymond Kalau Ramon yang terbalik dia 30 atau ke Libya Baru menang besok Libya Berarti kita minus Seempatinama ya Eh Sandy Walsh kan belum bergabung Sandy Walsh juga Belum ya Tapi emang kalau yang ini Gak datang Bulkun belum kan Inggris belum siap kan Tergantung Sintai juga sih sebenarnya kan Kalau misalnya suruh main Bisa aja main Kan waktu main juga di Liga itu ya kan Iya cuman kan jet lag Kan dia dekatnya Eropa Turki itu kan dekat-dekat juga Gak terlalu jauh Inggris Inggris ke Turki Beda kalau main Dia pulang ke Indonesia baru 12 jam lebih Itu dipikirkan siapa Salah satunya ya Keibar kita ASEAN Dekat-dekat juga Karena dikater pun jauh Kalau Indonesia ke Malaysia Misalnya kan Kalau main nanti sore pun Bisa ya Bagi ini dari Medan bisa Ya kan Orang cuma sejam kan Apalagi 5 menit lah Kemal ke Malaysia Tinggal telfon aja Mas Kapai dah Nanti Orangnya bayar Tih Iya kan Tidak lah Nak berujel bakri Kelo pun ah Kok nggak nanti Kan Pak Ayak Tori ada Pujat pribadi Jemput sesuatu katanya Siap Jadi Bung Bung Apa sih Bung Toil Bung Toil Bung Toil paling Menyuarakan apa dia itu Lokal pro Kalah ini Bung Toil Bersuara langsung Pokoknya nggak usah Diwawancara orang lagi Bung Toil Iya Arya Sindolingga Penwawancara dia Apa Sampai salah Aria yang Wawancara dia Kadang Kadang itu Sih kadang Bilang orang Nggak ada Puan Indonesia Orang mau nggak tahu Ya Kalau awak pun nanti Orang tua Indonesia Tiba-tiba Misalnya Perempuan Mamak kita Orang Inggris Kita Aku orang Indonesia kok Bapak Aku lahir disini Kayak siapa Punya hak Kayak si Nenggolan Menjadi bapak Yang lagi Partai tua kan Ah ini Ini kerjaan bapak Mereka punya hak Untuk menjadi Keluarga negara Iya Karena ada darahnya Orang bapak Yang pun juga lahir disini kok Jadi menurut Pak Hamdan itu Hamdan yang Apa Staf Alim Khusus untuk Bidang naturalisasi Sekarang mereka punya 150 sampai 200 File Nama Pemain-pemain yang punya Darah Indonesia Di 2 hari Oke Dan Pak Erick Thohir itu Menyiapkan Steam Itu 11 kali 2 22 berarti 11 kali 2 Untuk 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 Tim senior Dan Tim Kelompok umur 2 3 Kemudian untuk Kelompok umur 17 Itu 11 kali 3 Jadi artinya Pemain itu Bisa 33 orang Nanti Di Apain Di Di Seser lah Di radar Kemudian Di Naturalisasi Kalau masih Umur 17 Masih Gampang Gampang Tidak Tidak terlalu Faya Masih Umur Di bawah Ada Damanik Satu lagi Dapat Damanik Satu kan Co Damanik Ada satu lagi Damanik Baru umur 16 Main di Jerman Jerman Tapi Ronald Quate Tidak pernah lagi Baru main Di luar Juga Lagi Main di keluar Main di Turki Di situ Dia Gak ada panggil Langsung Datang Dia kan Masih U20 Masih berapa Umur U20 Belum Sampai Kan Dia Bawa 20 Dia U23 Masih Bisa Masuk U23 Nanti Posturnya Agak lumayan Tinggi Oke Aman Oke lah Udah Mau main Ini Arsenal Ya Menang Terus Arsenal Sengaja Takut Dia Juara Paru Musim Sakit Kalian Ya Oh Mungkin Sudah Ada Pembisik Sama Dia Jangan Kita Juara Paru Musim Lagi Nanti Nanti Dibilang Liverpool Katanya Nanti Dibilang Supporter Kau Rupanya Anggota Siapa Guardiola Tiba-tiba Nanti Kau Keserahkan Nama Dia Ucap Terima Kasih Tapi Tiga Kali Di Boxing Day Ini Mereka Tidak Bagus Serilah Lawan Liverpool Sekali Liverpool Sekali Kalah Sekali Dua Kali Kalah Sekali Seri Kalau Fulham Ini Pak Ilham Emu 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 Seminggu Berduka Seminggu Berduka Masih Lumayan Nol Poin Lagi Ini Petr Kayak Dibilang Morino Morino Ada Kemarin Wawancara Di Satu Podcast John Obin Mikkel Anak Obin Mikkel Itu Mau Wawancarai Giro Nah Kemudian Melalui Zoom Atau Apa Kan Ada Wawancara Sama Morino Jadi Akhir Pertanyaannya Untuk Liga Inggris Siapa Tahun Ini Kata Dan Obin Mikkel City 55% Liverpool 45% Menurut Morino Jadi Dua Inilah Kandidat Utama Juara Juara Liga Inggris Dan Itu Posisinya Waktu Itu Masih Arsenal Di Puncak Di Puncak Morino Bilang City 55% Liverpool 45% Jadi Giroud Bilang Arsenal Arsenal Kan Lagi Di Puncak Arsenal Gak Masuk Gak Ngomong Giling Ternyata Tanda Tandanya Udah Peringkat Keempat Ini Kayaknya Aston Villa Kemarin Sempat Kedinginan Ini Ini Bukan Kedinginan Ini Liverpool Di atas Kemudian Aston Villa MC MC SMC Sampira Kok Bisa Jadi Jaguin Siapa Boy Emory Ini Platin Sayang Mardines Juga Mardines Ya Yang Pernah Bobol Elkan Bagot Bingung Dia Kena Bola Lemper Narah Sudah 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 Mau Main Kita Tutup Sampai Jumpa Di Episode Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Beratuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum